ke teman-teman kali ini kita mau unboxing ini plenum teman-teman yang kita order kemarin power plenum ini rencananya nanti kita pasang di unit ke unit kita yang Predator Mini itu teman-teman ini power plenumnya nanti kita pasang di situ biar nanti unitnya bisa kita gunakan untuk longoreng dan rencananya kalau bisa tapi nanti kita beli juga nanti untuk apa itu namanya regulatornya teman-teman kita pasang plenum ini dan sekalian nanti kita pasang juga regulatornya tapi nih lihat teman-teman penumpakannya nanti ini plenumnya teman-teman ini istimewanya plenum ini sudah disertai apa sih namanya manometer yang teman-teman berhubung unit saya yang Predator Mini itu tidak ada itu tidak ada tidak ada manometernya teman-teman jadi kalau kita pasang ini untuk melihat outputnya nanti input dan outputnya kita harus membeli plenum yang ada ini ya teman-teman ada regulatornya eh manometernya maksudnya Oke nanti ini masuk di cember teman-teman terus di sini nanti nanti kita pasang regulatornya tapi regulatornya belum datang teman-teman kenapa saya beli model plenum seperti ini karena di cember kita tidak terpasang eh ini teman-teman jadi solusinya kita beli plenum yang ada manometernya teman-teman ini besar sekali teman-teman plenumnya nih kalau nggak salah kemarin ini 7 cm panjangnya teman-teman tuh dalamnya juga legacy luas sekali Lora war plenum manometernya Bull ini kalau nggak salah dread G setengah gitu teman-teman sub di cembernya nanti bagus nih kita coba aja di unit kita ya oke teman-teman sekarang kita unboxing untuk eh paket regulatornya teman-teman eh ini kemarin saya pesan regulator yang saya pesan regulator APR teman-teman eh yang setting outputnya bisa dari luar teman-teman jadi kita nggak bolak-balik pongkar eh regulatornya untuk setting outputnya teman-teman oke ini di kemarin beli di tokopedia teman-teman saya siap nama tokonya nih nih David Ivan dan dari Jawa Barat dan Bogor oke langsung aja kita coba cek hai maja kerman kita buka dulu Tengah pelاه apakah barang sesuai yang tertutup pesan sesuai ekspektasi kita yang pasti Dener oke ini packingnya lumayan safety ada dust di atasnya dibungkus lagi kemarin kita pesan itu segaligus adapternya jadi adapter yang ini M18 yang dreadnya M18 ke chamber ini dia regulatornya ini dia regulator APR nanti setting outputnya lewat ini teman-teman ini pakai kunci GL kayaknya nih kita putar disini mungkin lebih simple ini dread yang ke chambernya ini ukuran G15 teman-teman eh bukan ke chamber nanti kita ada plenum ke plenumnya teman-teman sama ini juga bisa langsung ke chamber juga bisa tapi kalau kita ada plenum ke plenumnya ukuran gas tinggal kita juga ada beli sekalian adapternya kemarin ini 1618 ini dia adapternya adapter ke tabung ini nanti pasangnya seperti ini teman-teman nah seperti ini ini outputnya ini inputnya input ke tabung ini ukuran adapternya gas tengah juga nih teman-teman kesini ini juga gas tengah nah sama kan jadi cara pasangnya nanti guys seperti ini kayak gini teman-teman nah oke kan nanti ini yang ke tabung red ke tabung oke nanti kita kencengin kita cuma tes itu dulu nanti kita coba pasang power plenumnya disini plenum yang kita unboxing kemarin kita coba langsung oke sekian dulu nanti kita sambung lagi videonya ini dia keren ya barang barang nanti kita cek oke langsung saja nanti kita tes di unit kita teman-teman nanti pemasangan di unitnya seperti ini teman-teman oke kita pasang nanti ini ada filter udaranya teman-teman untuk pengisian angin oke teman-teman sekarang kita coba pasang di unit kita ya teman-teman ini yang pertama saya beli kemarin itu power plenumnya ini saya beli kemarin power plenum yang ini yang ada apa sih ini saya beli yang ada manometernya teman-teman kenapa saya beli ini kemarin oleh chamber saya ini kan tidak ada manometernya teman-teman jadi susah kita lihat outputnya nanti teman-teman jadi kemarin inisiatifnya beli seperti ini tapi mungkin ini tidak kepakai nanti teman-teman karena kita beli regulator yang ini yang APR ini sudah ada juga ini manometer untuk outputnya teman-teman jadi ini tidak kepakai nanti teman-teman jadi mungkin untuk manometer ini nanti kita lepas lepas ya teman-teman kita tutup nanti lubang ini pakai baut aja baut untuk nutup oke langsung saja kita pasang di unit teman-teman gimana nanti jadinya ini juga kemarin derat gas tengah teman-teman ini yang masuk ke chamber oke kita coba pasang untuk pasang di chamber kita ini kan unitnya apa sih namanya chambernya kecil teman-teman cember kecil itu ya mungkin ruang ledaknya kecil juga disini ini teman-teman gak terlalu besar kalau untuk jarak-jarak yang 40 meter masih masih hit banget kalau untuk jarak jauh kita gitu power planum seperti ini teman-teman untuk menambah ruang ledaknya jadi kita lepas dulu manometernya kita lepas dulu pasang ini teman-teman planumnya seperti ini ya kita pasang di unit kita oke nah sekalipun kalau kita pasang manometernya juga ke bawah ini teman-teman posisinya nah bawah iya berada di bawah nah ini dia nanti tapi oleh manonya gak kita pakai juga nanti kita lepas aja ini kita lepas aja nanti kita tutup nanti mano yang kita pakai nanti outputnya ini aja ini kita buka aja dulu baru kita pasang kita pasang regulnya jadi dia balik ini gini pasang di planumnya ini kebetulan kemarin rednya juga gas setengah oke kita lepas ini dulu teman-teman adjustnya adjustnya kita lepas dulu boleh nyangkut di laras oke seperti ini teman-teman kita pasang regulnya berfungsi berfungsi dengan baik tapi nanti kita coba silah kita isi angin kenapa saya pilih regulator APR ini kemarin soalnya kalau kita bongkar pakai regulator yang biasa itu pembal biasa kayaknya kita lebih capek bongkar bongkar pasang untuk mencari outputnya kalau yang ini enak jadi cari outputnya tinggal kita putar ini untuk menyesuaikan outputnya jadi kita juga gak capek-capek untuk buang angin isi angin lagi lagian kita juga gak ada pompa manual aja teman jadi mendingan menurut saya lebih baik ini pilih regul yang APR ini jadi kita gak capek-capek ubah springnya nah seperti ini pemasangannya teman-teman sudah sesuai ya bentuk V nah ini ini nah tuh oke 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 mungkin nanti kita setel dikit aja deh nah seperti ini oke kayaknya untuk setelan setelannya ini outputnya 1800 tapi nanti kita coba kalau kita pasang botolnya seperti ini nanti coba nih nah seperti ini memang kelihatannya agak lebih panjang ya tapi kalau kita perlu stabilannya ya mau gak mau kita harus pakai regul teman-teman tenaga panjang tapi gak seberapa panjang oleh ada ini plenum teman-teman enggak pakai plenum juga gak apa-apa sih kalau memang unit kita sudah chambernya ruang ledangnya lumayan besar tapi oleh pengin saya ini jadi harus pakai plenum penuh chamber mini nah seperti ini nanti agak panjang ya tapi gak apa-apa lah kalau kita nyari akurasi atau kestabilannya ya seperti ini ini dia setelah kita pasang oke nanti kita coba isi angin kita coba isi angin oke teman-teman tadi anginnya sudah kita isi tadi tadi diisi sekitar berapa PSI ini 2000 2000 2800 oke kira ya 2800 PSI ini angin yang ditabung inputnya di outputnya masih belum belum menaik teman-teman nanti kita coba setting di bagian sebelah sini nanti pakai kunci L apakah bisa berfungsi kita taruh dulu hp teman-teman kita coba dulu setting kunci nanti putarannya ke arah kiri ya teman-teman seperti ini kita putar ini nol kan ini nol oke kita ini aja kita putar sini sebelah ke arah kiri teman-teman apakah dia bisa outputnya bisa naik oke naik ya itu manunya naik output naik ke oke seribu oke teman-teman sekarang sudah sampai seribu 1000 PSI kita naikkan lagi ke 1600 ya kita ambil yang paling bawah dulu nanti kita coba untuk kestabilannya kalau memang 1600 masih kurang ppsnya nanti kita naikkan lagi kita coba dari yang paling rumah dulu oke naik ya oke 1600 ya teman-teman oke 1600 ini ini dia ini dia teman-teman tadi tadi sudah kita putar disini ke arah kiri putarannya sudah naik output ke 1000 1600 ya nanti kita coba fps nya dapat berapa dia kalau output 1600 1600 tapi ini teman-teman kita sayangnya tidak punya chrono ini tapi nanti kita coba pakai chrono yang aplikasi teman-teman teman-teman coba fps oke sekian dulu teman-teman kita tunggu untuk puji apa sih fps nya teman-teman teman-teman kita sekarang coba ini aja dulu teman-teman kita coba tembakan dulu kita lihat apakah regulator nya bisa berfungsi dan bisa kembali dengan konstan kita coba dulu tembakan teman-teman oke kita coba ini dia masih agak lambat ya bukan lambat ya memang setting nya setelah ditembakan itu ternyata masih di berapa 1500 ya teman-teman output kita coba lagi nah konstan ternyata tadi tuh 1500 kalau belum kita tembak berarti dia normal nya 1500 nanti bisa kita naikkan output nya setelah kita uji dulu fps nya teman-teman stabil nya dimana terus dapat fps nya berapa ini dulu kita coba coba sekali lagi untuk tembakan ternyata kembalinya konsan teman-teman berarti ini berfungsi dengan baik regulator kita coba lagi dulu teman-teman beberapa kali tembakan 3 kali tembakan teman-teman di output 2 eh di input tadi anginnya berisi 2000 2000 berapa tadi tadi di 2400 ya 3 kali tembakan eh 4 kali tadi tuh sekarang sisa anginnya 2200 kita tembakan lagi yang ke 4 ya coba sampai 10 kali tembakan oke yang ke 4 5 5 6 7 8 9 9 10 10 kali shoot 10 kali shoot tadi akhirnya di 2400 ya teman-teman sekarang sisa 2100 berarti 300 PSI di 10 kali tembakan oke itu teman-teman ledakannya besar sekali teman-teman suaranya tadi boleh kita sudah pasang plenum ruang ledaknya agak besar teman-teman sekarang kita coba untuk menurunkan outputnya teman-teman tadi kita naikkan ke 1500 ya sekarang kita coba menurunkan outputnya inilah istimewanya regulator APR ini teman-teman jadi untuk menaikkan dan menurunkan outputnya kita tinggal putar adjuster yang disini aja teman-teman tadi kalau kita menaikkan outputnya kita putar ke arah kiri teman-teman sekarang kita coba turunkan dengan memutarnya ke arah kanan teman-teman ini outputnya di 1500 sekarang kita turunkan ke 1000 oke coba kita putar dulu ke kita putar ke arah kanan teman-teman kita turunkan outputnya ke 1000 oke 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 kita putar ini kalau menurunkannya teman-teman tidak terlihat langsung dia untuk mano jarum manonya turun langsung jadi untuk terlihat nanti kita harus tembakan dulu teman-teman kita coba tembakan dulu nanti terlihat dia turun dimana outputnya nah setelah ditembakan baru jarumnya turun berarti dia turun di 1100 ya setelah kita putar tadi outputnya turun ke 1100 kita coba tembakan lagi sekali 1100 pun lumayan kencang nih dan ini dia kembali 1000 oke kalau di output 1100 tuh kurang konstan terlihat teman-teman kembali jarum berarti dia ini harus outputnya di atas 1500 ke atas baru konstan kembali ini tadi kita buat contoh untuk menurun dan menaikkan output outputnya tanpa harus kita bongkar regulator ini istimewanya regulator ini teman-teman tapi kita tidak tahu kekurangannya karena kita baru belum mencoba kita sekilas untuk review saja oke terima kasih teman-teman